Menegur rombongan pemuda yang membangunkan sahur secara berlebihan, seorang pria babak belur dihajar rombongan pemuda tersebut. Penegur kesal lantaran para pemuda tersebut membangunkan sahur dengan membawa dram hingga menggunakan petasan. Para pelaku diamankan polisi. Inilah rekaman video amatir saat sekelompok orang diamankan warga ke dalam mobil patroli di Jalan Peninggaran Timur 3, Kebayoran Lama Jakarta Selatan dini hari tadi. Mereka diamankan karena mengeroyok seorang warga yang menegur mereka saat membangunkan sahur. Penegur kesal lantaran cara membangunkan sahur sekelompok pemuda ini dianggap perlebihan. Rombongan pembangun sahur tersebut menggunakan alat seperti dram hingga petasan sehingga mengganggu warga sekitar. Akibat peristiwa tersebut, korban mengalami luka lebam pada bagian mata yang cukup serius. Memang kemarin kita tegur yang ada lagi untuk membangun sahur. Pembangun petasan, bawa alat, dram. Mau ya, bisa bawa alat, salamatan lah silahkan. Pembangun petasan lagi. Meski telah diamankan polisi, namun kasus pengeroyokan ini telah diselesaikan secara kekeluargaan. Untuk menghindari kejadian serupa, masyarakat terlebih para remaja yang kerap membangunkan sahur diimbau untuk tak membuat keributan. Apalagi di zaman modern ini, setiap orang bisa memanfaatkan alarm masing-masing untuk bangun sahur tanpa perlu dibangunkan oleh warga secara berkeliling. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati melaporkan.